Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang disambil saya bang Ian bang Ian beliau adalah kepercayaan ya dari bang Hafiz ya pokoknya yang megang pokoknya yang megang mobil semua bang Ian bang Hafiz pegang-pegang terus BMW Mersi terus apa eh Vfire iya kan Alfaat Vfire terus banyak kalo nyampe semua banyak cuman sekarang gempor pokoknya yang akan kita bahas itu mobil SD Lock yang kita sedang ngasain ini awalnya gimana bisa dapet mobil SD Lock di jalanannya panjang mas hari Solo sini ya kan bahannya aja tau sendiri dah SD Lock gelap gelap banget sekalinya ketemu bareng di Palembang 150 200 itu bahannya emang dia dapet temen temennya Dika nih adanya iya itu pun tadinya kita gak tahu kenal dia di iklan eh kalo gak salah waktu itu di Tiga Raksa oh iya iya usut-usut punya usut kita nunggu ya kan istrinya sama anak-anak sampai ikut sampe ikut jalan-jalan iya saking excitednya iya itu dia kita tunggu dari sore ternyata punya rental waktu itu kita datang lagi rame-rame jadi susah makanya suruh nunggu sekalinya nunggu kita di basecampnya dia ya kan di pinggir sawah tempat gudang sonnya gak lama mobilnya datang gini ngangkut-ngangkutin son masih nih kondisi hidup buat ngangkut-ngangkutin son ampli apa warnanya oran bentuk si SD dicobalah sama adeknya bos itu kaki-kaki udah pada kesel udah tua juga walaupun edisi terakhir ini masih 95 terakhir limited juga nah udah gitu sempet juga bosnya ubah nah ternyata permasalahannya itu ada di rem jadi bosnya ngempos mas dicobanya ngomong-ngomongnya mas untungnya lo masuk sawah hahaha aku kan panjang lo itu makan akhirnya owner nya nyediain tuh nyediain minyak rem satu botol yang diisi pulih lagi di koncok-kocok akhirnya ya tawar-tawar-tawar dia udah tuh kalau gak salah diangkat 75 ya 75? iya 75 atau 72 gitu antara itu gak rangnya udah tuh akhirnya deal bayar-bayar ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol ternyata owner nya ini sering buka event sama nah dia punya reklamu mas oh iya 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 nah Sidika dulu kan kerja di ee orang apa ya di pemerintahan pemerintahan Tangerang pemerintahan Tangerang iya liga adiknya Tawapis ujung-ujung punya ujung ya saking kenal akhirnya mungkin kayaknya harganya turun lagi tuh hahaha ya pokoknya antara 70-75 dah nah itu deh pastinya tuh udah akhirnya saya gua pulang tuh saya sama Dika tuh sama Dika di mobil bos akhirnya yang luang mobil sendiri gua hampat sama istrinya sama anaknya kejadian mas di alam sutra pas tubuh tuh punya krem habis mas untungnya dipalangin tuh sama si bos kalau gak saya nabok orang kalau kita naik peda ya kita bisa hijot pake kaki oke ya lah mobil gitu hahaha kita dengan berhenti sendiri engine brake mati mati ya kan ya saya kopling saya terserah dah kita di pinggir-pinggir saya dorong ke pinggiran bunderan itu saya isi lagi minyaknya aku tonton-tontonnya sampai macet oh iya iya akhirnya sampai juga mas oh iya 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 nanti saya kirimin dah foto nya iya 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 pertama kali dateng iya 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 ya dan selanjutnya dan perjalanannya dah iya 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 selama dua tahun jogro oh iya iya dan selama dua tahun itu udah ganti cet berulang kali mas pelek pun belum gitu terus suaya ini bang iyan pegang sudah dua tahun ya kurang lebihnya dua tahun ya tuh sama anak anak dah nih merubah bentuk ini ini ganti pelek ganti warna iya 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 sampe yang sekarang dipoksi lagi dipoksi lagi dan ketemu lagi pasang tur kok kesampaian tak iya 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 terus ini konsepnya udah yang terakhir kali ya nggak dirubah lagi kayaknya udah yang terakhir kayak gini cuman tinggal warna aja nih warna cocok ya kenapa jatuh di estilo bukan mobil klasik kayak ini apa aja sekarang nih kira-kira lebih kenapa pilih estilo jatuhnya modelnya timeless lah nggak makan waktu kedua juga kalau emang ambil dapetin dibuat kata kata karun makin gelap keluarganya mobilnya gampang diopre dan dibawa ke sebagian suasana juga kalau emang bisa dipakai harian pun masuk aja ke semuanya orang juga pasti pada ngeliat jarang juga ada yang saya lihat-lihat ada di berita ada yang sampai 350 orang lagi original apalagi ini udah dipasangin turbo Army aja alifter uang kan merah-merah gitu ya dari kanan pembo-pembo pembo-papai racing dasar aku sih liat aku ngomong-ngomongin ya iya udah kolektor ya iya kalau untuk klasik mah dia mah yang bikin nggak senangnya tuh satu barangnya susah ya betul ya kan memang ada kesenangan tersendiri juga kekuasaan kalau bisa sampai ngikutupin tapi kan dulu bros pernah punya Holden oh iya juga sempet pas di terakhir kita kontes ini ikut kontes yang ditanggarang apa ya itu ditawarin sebelah-sebelah bedrock itu ada yang nawarin Holden terus mau bayar gitu tadinya cuma minta 50-an iya mesinnya udah cakep cuman emang bodinya sama giginya cuma tiga atau empat gitu oh iya iya kan itu hasilnya kalau dibikin Holden itu ya Holden itu kalau di mana namanya kita kita rapat ya terus kita terbaikin ya upgrade-upgrade yang kira-kira tatua itu lama-lama juga bisa udah gelap pacarnya gitu ya bener namanya kasih ayah itu udah pasti dah itu buat harta karun terus suka-suka dukanya segera tahun pakai ini suka dukanya kedua-dukanya capek ya pengen buru-buru jadi kalau dukanya enggak ada dukanya ya dukanya mah banyak Oh enggak capek ganti konsep tapi kalau mogok jalan nggak pernah belum pernah ya jalan itu cuman dari pas beli doang mudah masuk sini udah cuman mandir bengkel depan-bengkel belakang kalau misalkan ini dijual nih kira-kira bagian mas tokar berapa semalam kalau nggak salah si bos nyunggu tuh tiga setengah laku nggak ya katanya begitu dia laku saya bilang gitu kalau udah rapi mau kan kenapa nggak laku bahannya aja rontok begitu apalagi pasang udah dipasang turbo kaki-kaki udah bebeknya udah cihuy gitu gini hidarnya stainless di tamel di tamel ya kasih tamel oh di jual 352 apa jangan dulu jangan dulu nanti-jangan dulu nanti pastikan nanti orang lihat Hai awes dengan mobil jarang tuh pasti orang-orang penasaran rencananya memakai bimbenya nih bimbenya iya bos mau lepas bos mau lepas Iya sayang juga sih sebenernya sayang ya? iya, membangunnya udah setengah mudah itu PMBI tahun kala nih? 2002 ya? yang tiba apa sih? 318i 318i seri 3 seri 3 ya? mau dijual berapa itu? berapa ya bos? kemarin ngomong ya yang nanya meyantara area nya 300, 3,5 juta aku enggak gitu doang ngomongnya padahal kemarin terakhir yang ngikut di Gwinn itu ada orang Cina nawar 400 iya, tapi tau itu enggak ngomongin lagi tuh istrinya udah ngebet banget tuh padahal jadi bilang, kalau 400 masuk lho, pas aja ya kan ini kalau dihitung kita ngebangun hari awal mah jauh banget iya padahal motelinnya ya? ganti salah itu berapa kali karena tiga kali ganti yang kedua tuh sama yang ini lumayan ada sama aja liat ada NSR ada di dalam di rumahnya Kaji besok besok lah ya kalau belum oke sementara sekian dulu ya terima kasih kalau Ian sama-sama oke sukses baik cukup sekian ya kontrol kita hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe and like Dugin asidil channel jangan lupa ini ini adalah mobil honda ST log tahun 1995 cc 1600 dan ini kemarin kita masingin turbo ya dan sekarang udah selesai sekarang lagi di rapi-rapiin ya dan kemarin kenal pot dari bawah dan sekarang ndaknya minta kenal pot dibikin ke atas di nanti kap mobilnya dicowak karena ini udah saya bikinin nanti keluarnya dari atas dan honda ST log ini menggunakan turbo dengan merk ready ukuran 35 bisa menghasilkan 1 tumpar ya ketika di deno dan 200 sampai 250 HP untuk melihat proses pemasangan turbo teman-teman bisa lihat ya di video sebelumnya yang saya upload dan ini udah terpasang ya kenal pot lewat atas jadi disini ada dua kenal pot ya yang satu lewat bawah dan yang satu lewat atas jadi ketika kita kepingin kenal pot yang suaranya di belakang kita yang pasang yang di bawah dan ketika kita kepingin mendengar suara kenal pot ada di depan kita pasang yang di depan jadi bolt all nya ada dua yang lewat bawah terus belakang dan lewat depan dan depan kita lihat ya disini udah terpasang chock racing merah dengan merk sparko warna hitam putih sesuai dengan bodi mobilnya dan roll bar yang dibaluti dengan carbon kevlar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati